Pancasila, Pancasila, Hantu, Ketuhanan yang mahasiswa Saudara-saudara berwakil, dekat dengan mewujudkan suatu kajaran sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia Pondok Pesantren Sumber Barokah Karawang, Jawa Barat menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila Acara yang berlangsung pada Kamis 1 Juni 2023 ini diikuti oleh Ketua Pondok Pesantren Sumber Barokah K.Y. Haji Mustagfirin dan seluruh santri Usai upacara, K.Y. Haji Mustagfirin mengungkapkan Pancasila menjadi ideologi utama santri Pondok Pesantren Sumber Barokah Karena Pancasila memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran agama Islam Ia mengatakan, santri-santri Pondok Pesantren Sumber Barokah diajarkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Selain itu, Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter profesional religius bagi santri Sumber Barokah Tentunya kami sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan pendidikan Tentunya mewujudkan peradaban dan karakter ini menjadi hal yang sangat serius kita tangani Sebagaimana telah kita sepakati bahwa Pondok Pesantren Sumber Barokah ini Tujuannya adalah untuk mempersiapkan dan menciptakan generasi penerus bangsa yang profesional dan religius Maka pada hari ini Alhamdulillah keluarga besar Pondok Pesantren Sumber Barokah Bisa melaksanakan upacara peringatan hari lahir Pancasila Pada hari ini Kamis tanggal 1 Juni 2023 Dan tentunya juga saya sebagai pimpinan Pondok Pesantren Sumber Barokah Telah mengajak seluruh elemen yang ada di Pondok Pesantren Sumber Barokah Baik mulai dari pimpinan, dari sesepuh, kemudian dari para dewan guru Dan termasuk juga para santri yang ada di Pondok Pesantren Sumber Barokah ini Untuk serius dan tentunya terus semangat untuk mewujudkan, mengaktualisasikan dan mempraktekkan nilai-nilai Yang ada di dalam masing-masing sila dari Pancasila Sehingga dengan aktualisasi tersebut Insya Allah kita bisa melaksanakan seluruh rangkaian pembangunan Indonesia Yang tentunya berfokus pada pembangunan sumber daya manusia Ia berharap peringatan hari lahir Pancasila Menginspirasi dan memperkuat karakter generasi muda Dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik Satu, dua, tiga Sampai jumpa